Kita tadi puji Tuhan ya, setelah pelayanan, dipercaya melayani, dan sekarang time for makan lapar. Makasih Ibu, dan ternyata ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang ternyata juga orang percaya dan juga mereka juga rupanya tadi ikut sama-sama ke Yes Makassar. Puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik setiap orang yang percaya ya. Dan Ibu tadi bagus kata-katanya, tidak kecewa. Jangan kecewa ya, hari esok lebih baik dari hari ini, pasti ada maksud yang baiklah dari setiap hidup kita. Jangan bermandikan lomba air mata, jadikanlah air matamu jadi matang air hari-hari ini ya. Oke, saya makan dulu ya, bless you. Saya itu luar biasa ketemu Bapak Pendeta saat keluar. Karena karena kasih Tuhan, sehingga kita diperkembukan di rumah makan Pak Sidmi Toraja. Dan ada juga saya punya saudara yang sebagai penerjemah bahasa Toraja. Ya, mau silu tak memadilah ke Muhammad Tuhan. Ya, tapi ngomong-ngomong tadi ini sempat ibadah di GHS Makassar. Ya, tapi Bapak, saya sempat tadi ibadah tapi saya di walkon. Saya bilang, ya Tuhan semoga Bapak kasihan bisa naik di walkon. Ternyata terus sampai pulang. Oh, jadi memang jadwal ibadahnya memang hari minggu pagi. Oh, tadi tahu bilang Pastor Andi merayani di sana. Saya dengar begitu. Iya, jadi saya bilang, semoga saya bisa ketemu. Saya masih berdoa tadi waktu pulang. Nah, di mana lagi mau ketemu. Ternyata Tuhan luar biasa. Saya ketemu di sini, di tempat ini. Aduh. Oh, jadi tadi itu jam 8 ibadah. Iya. Karena duduknya di atas. Di atas. Sepertinya tidak ada kesempatan lagi ketemu ya. Tapi ternyata siang ini. Siang ini saya ketemu dengan Bapak. Kira-kira bagaimana Prasanta? Sudah saya tidak bisa lagi mau berkata-kata ini. Saya luar biasa ini. Tuhan kirim ini. Raja Kiang. Hah? Ya itulah. Mau main nangis, tidak bisa bicara. Jadi apa kita mau sampaikan ini sama orang-orang yang banyak tadi, yang datang dari Toraja? Iya. Bagi saudara saya, kerawat saya, Andai Tolan yang tadi datang, yang sempat dapat disembuhkan, dijama oleh Bapak Pendeta Andi Simon, karena kasih Tuhan. Dan bagi yang tidak dijama, jangan kecewa, jangan kecil hati. Contohnya saya, saya tidak kecewa, saya tidak kecil hati. Tetapi Tuhan Yesus mengirim Bapak Pendeta, saya keluarga lagi kesini, luar biasa. itu saya senang sekali. Jadi suatu saat, kalau Tuhan izinkan, kita akan ketemu lagi, di mana saja. Baik di tempat ibadah, rumah Tuhan, atau di mana saja, pokoknya kita lihat saja, nanti Tuhan izinkan. Tapi tadi waktu keluar, ramai tidak tadi? Waktu saya keluar itu, mulai dari atas itu, orang sudah berdesak-desakan, susah sekali kita mau turun. Nah, itu ada berapa itu, bertugas, jangan dulu turun, karena ada empat impi, ya, berapa pintu itu dikatakan, tidak bisa kita lalui. Akhirnya saya lihat, betul, saya sampai di, turun di tangga setengah itu, saya lihat, orang seperti semut, di bawah saya, tidak bisa jalan. Saya mau naik tidak bisa, karena dari atas saja mau turun, jadi saya di tengah-tengah tadi. Terus tidak lama begitu, saya jalan, saya lewat belakang itu, pergi di basement. Di basement juga banyak orang itu. Luar biasa. Nah, terakhir Bu, Ibu kenal pelayanan Pastor Andi dari mana? Kalau saya terus terang, itu, saya kenal lewat HP, ya. Exos? Ya. FB? Ya, pokoknya, saya ikut terus itu, Bapak punya ini, pelayanan terus. Setiap pagi ya ada ikut? Setiap pagi. Jam berapa? Itu biasa, saya setengah enam dengan Bapak di sini, di warung. Setengah enam sudah sembah ya? Ya, pokoknya kami selalu buka. Kami selalu buka itu, lewat HP. Itulah kerintuan kami. Apa yang dapatkan, ikut renungannya Pastor Andi setiap pagi? Banyak sekali kami dapat renungan. Pokoknya banyak sekali kami dapat berkat luar biasa. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dalam segala hal, Bapak, ya. Jadi kita lagi makan Pansi Kekoraja di Jawa Kelawesi. Kita tadi, puji Tuhan ya, setelah pelayanan, dipercaya melayani, dan sekarang time for makan lapar. Terima kasih, Bu. Dan ternyata, eh, ketemu dengan Bapak-Ibu sekalian, yang ternyata juga orang percaya, dan juga mereka juga rupanya tadi ikut sama-sama ke Yai Makassar. Puji Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik setiap orang yang percaya ya. Dan Ibu tadi bagus katanya, tidak kecewa. Jangan kecewa, ya. Hari esok lebih baik dari hari ini. Pasti ada maksud yang baik lah dari setiap hidup kita. Jangan kebermandikan lomba air mata. Jadi kalau air mata menjadi mata air hari-hari ini. Ya. Oke. Terima kasih dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.